Wisat Badan Narkotika Nasional atau BNN akan menelusuri rekam jejak 40 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kemungkinan, keterlibatan, dan keterkaitan aliran dana dengan sindikat jaringan narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN akan melusuri rekam jejak 40 calon pimpinan atau CAPIP KPK periode 2019-2023. Penelusuran terkait kemungkinan adanya keterlibatan dan keterkaitan 40 calon pimpinan dengan jaringan atau sindikat narkoba. 40 calon pimpinan KPK yang lolos teks psikologi bersadir berbicara terbelakang seperti polisi, hakim, akademisi, jaksa, advokat, maupun komisioner, dan pegawai KPK. Keterkaitan dengan jaringan narkoba akan terlihat dari aliran dana atau transaksi keuangan setiap calon pimpinan KPK. BNN akan bergerak sama dengan PPATK. Dari hasil yang kita telah tangani itu kan bisa kita lihat kemana saja ada anak tersebut dan macam itu bisa kita lihat, juga kita trash. Dan misalnya ada, ya kita masukkan juga ke catatan. Berarti sudah dilakukan Pak untuk 40 capim ini Pak? Ya, mulai pagi hari tadi, ya tadi Pak Deputi sudah informasikan ke saya, sudah bikin tim, dan sesuai dengan saya harapkan, Dari 40 capim yang lolos teks psikologi, KPK menyebut ada kandidat yang sama sekali belum pernah memberikan laporan harta KKM Penyelenggara Negara atau LHKPN. Meski pasal KPK menyebut bukan kewajiban, namun penyampaian LHKPN adalah tolak ukur integritas seorang kandidat. Dari 40 capim KPK, 10 orang diantaranya belum pernah melaporkan kekayaannya dalam LHKPN. Mereka berasal dari akademisi, advokat, komisioner komponen, eks-auditor, dan pegawai bank. Sementara 30 capim lainnya yang telah menyampaikan LHKPN memiliki harta dari 247 juta rupiah hingga 19,6 miliar rupiah. Mereka diantaranya berasal dari komisioner KPK, mantan wakit ketua PPATK, akademisi, dan perwira tinggi polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan. Terima kasih telah menonton!